Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kasus kuda nil yang dirempali oleh botol plastik itu. Ya ini kasus yang sempat viral juga di tiktok kan, karena di upload oleh salah satu pengguna tiktok. Dan di video tersebut kebetulan kan plat nomor mobilnya juga ketahuan, jadi gampang dicari oleh pihak berwajib gitu. Dan akhirnya pelakunya ketahuan dan mengaku, pelakunya tersebut adalah ibu-ibu berusia 60 tahun. Dan kata pengakuannya dia itu baru pertama kali ke taman safari, dan juga dia itu melempar botol itu alasannya karena gak sengaja. Yang saya juga gak masuk akal sama alasannya, kok bisa gitu loh, melempar botol plastik ke murut kuda nil itu, omongnya gak sengaja. Dan komen-komen di akun tiktok itu lebih apa ya, istilahnya beropini bahwa sebetulnya ibunya itu sebetulnya mungkin bukan pelakunya, bisa aja itu kayak anaknya gitu. Tapi ibunya disuruh ngaku gitu untuk berkorban gitu, dan biar anaknya gak malu. Kalau menurut asumsi saya sih, saya gak tau sih yang bener mana. Nah, cuma kalau misalnya berdasarkan asumsi dari pengguna tiktok yang mengatakan bahwa ibunya bukan pelakunya itu bisa jadi benar juga. Karena kan yang ketahuan itu cuma mobilnya, yang di dalam mobil terus siapa yang lempar itu kan tidak ketahuan gitu. Kalau menurut pemikiran saya sendiri itu bukan karena ketidaksengajaan itu, karena memang ada orang usil gitu. Pengen ngerempar botol ke murut kuda nil yang lagi buka istilahnya. Ya, istilahnya kayak orang usil gitu, tapi dia ngakunya karena ketidaksengajaan. Ya, sebetulnya kasus kayak gini banyak sih, seperti orang melempar sampah kepada hewan di kebun binatang, terus dulu juga pernah ada kasus rusak diminumin miras gitu. Harusnya dikasihnya wortel, kenapa dikasih miras? Ya, saya berharap sih kasus-kasus semacam ini nggak terjadi lagi lah. Karena kita sebagai manusia itu harus mencintai binatang lah. Jangan, kalian juga yang nonton ini jangan itulah, jangan buang-buang sampah ke mulut hewan juga. Jangan kasih hewan yang aneh-aneh dan juga jangan mix hewan-hewan yang di sekitar kita. Entah itu contohnya kucing maupun anjing. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih.